Halo semuanya, baik lagi bersama aku kali ini aku bakalan ngasih tau kalian ada apa sih dibalik post make up aku yang seperti ini sebelum menuju ke videonya jangan lupa dulu, udah gitu subscribe, terus komen dan share ke seluruh social media yang kalian punya dan lanjut aja kita ke video nah ini aku punya post make upnya, ini gak terlalu besar ini sedang ya ini beli post make upnya waktu itu di heart warmer harganya itu sekitar 15 ribuan ya terus kita buka nah yang pertama ini ada cermin, cerminnya ini sebenernya udah patah gitu jadi tinggal sisa ininya aja ini juga harganya masih ada disini harganya 16.500 terus udah gitu aku selalu bawa sisir jadi selalu bawa sisir ini kalau misalkan rumbut aku pusut aku selalu pakai sisir ini terus lanjut disini ada emina emina poranger ini biasa aku pakai kalau misalkan mau make upan terus lanjut ada lagi ini ada brush brushnya ini dari real technique ini aku belinya di toko Mahmud salah satu toko-toko kosmetik di kota Bandung nah segini terus ada juga ini ini adalah bedak refillnya Wardah ini aku gak pakai kemasannya soalnya ini aja yaudahlah gak pakai kemasan juga maksudnya gak pakai kemasan yang ada cermenya itu loh ini yang Wardah Lightening to high cake nomor 3 yang syirping ini yang terbarunya kalau gak salah ya extra cover terus lagi disini ada lip gloss aku ini lip gloss aku dari Rivera ini nomor ini nomornya nomor 10 classy with lamb nah ini aku gak sukanya dari ini ini tuh meskipun murah tapi ini tuh kalau misalkan kita ditutup gitu ya disini nah ini tuh suka ada suka jadi melebir gitu tutupnya tuh ya kalau dulu awal-awalnya ini gak melebir karena udah lama ya jadinya melebir gitu jadi ini takut kalau misalkan ke posh make up juga aku selalu dilap dulu pakai tisu nah kemudian ini ada pensi alis aku yang etude house ini biasa aku pakai yang nomor 3 yang brown ini pokoknya ini harus nyetok soalnya itu bagus banget buat pemula juga bagus kemudian aku ada ini juga ini adalah absolute new york ini ada contour stick sama apa ya ini sama highlight stick jadi ini yang highlight warnanya M yang ini yang contour warnanya ini segini terus udah gitu ini yang highlight warnanya gini ini lumayan bagus ini juga sama belinya di toko mahmud nah kali ini ini ada face mist dari fixie fixie ini aku belinya di online waktu itu jadi aku selalu nyetok fixie ini sama yang pensil alis ini soalnya kalau misalnya gak ada dua ini yaudah pakai apa pakai apa gitu jadi berasa gak make up fun jadi harus ada setiap bulan satu ini ini selalu aku beli sebulan sekali paling habis satu satu terus ya ini ada foundation yang maybellnya super stay ini aku shade nya pilih yang 120 classic kifori ini menurut aku agak kegel apa sih jadi jarang aku pakai nah ini 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 luarnya aja ini padahal ini tuh dalamnya blush on blush on nya ini dari ini yang ini warnanya karena waktu itu kan kemasannya kan jatuh gitu patah yaudah aku masukin aja kesini kan dikit lagi gitu daripada kebuang nah lanjut aku juga ada ini ini ada pantin perfect one ini baru aku beli sekitar 5 hari yang lalu jadi hasilnya belum aku wow banget itu pernah pakai sekali tapi ya ya bagus-bagus juga sih nah selanjutnya karena kulit aku kering jadi aku harus selalu sedia ini ini adalah cost art yang honey ceramic moisture cream jadi ini tuh moisturizer buat kulit aku yang kering ini selalu aku pakai kalau udah sholat ashar jadi aku pakai ini gak pakai apa-apa lagi selanjutnya aku ada ikat rambut kalau misalkan ikat rambut aku itu gak ada jadi aku selalu persediaan disini aja satu terus ada lagi ini ada concealer ini ada concealer dari white and wild yaudah sama ini juga waktu itu belinya di toko mahmud nah ini ya ada si kecil-kecil ini mascara sis to sis aku sengaja beli ini soalnya aku tuh jarang banget pakai mascara jadi kalau misalkan pakai mascara juga paling seminggu sekali daripada beli yang harga Rp50.000 atau Rp70.000 cuma sama aku dipakai satu minggu sekali ya buat apa jadi aku beli ini aja ini juga belum habis-habis udah 3 bulan lebih atau 4 bulan nah ini ada sedia tisu terus dalamnya itu ada ini ada mascara nah ini tuh silicone sponge sengaja aku belinya soalnya aku belum bisa ngerawat beauty blender soalnya waktu itu pernah punya beauty blender terus udah dicuci udah kering mau dipakai jangan luar lagi jadi yaudah aku pakai ini aja ini masamisuko enaknya ini enak banget meskipun dicucinya juga ini gak terlalu susah jadi paling sekali aku pakai langsung keringin dan sahasinya sampai sekarang belum ada jamuran nah aku selalu kalau misalkan udah kering selalu aku ditimpun lagi sama tisu biar gak ada lagi jamur terus ada lagi ini ini ada ada ini free tv cotton ink kalau gak salah ini nomor 14 waktu itu aku beli di store nya langsung harganya 130 ribuan gitu lanjut ada ini ada brush juga buat mata disini juga ada brush juga buat mata ini dua-duanya ini dari real technique sama yang brush ini semuanya dari real technique jadi itu aku punya satu shade gitu jadi yang lain masih ada di bawah kemudian aku bawa ini ini adalah eyeliner silky god eyeliner silky god itu aku suka ini soalnya ini kayak gini ini kayak tajam banget jadi kalau di aplikasi ya kayak gini ya cocok ya ini juga menurut aku gak terlalu awet banget gitu udah ya abis nah brush makeup ini selalu aku bawa ke tempat kerja kan suka dana lagi gitu ya terus udah gitu kalau misalkan di rumah gak mau ke kamar lagi karena males jadi aku pake yang dari brush makeup ini aja brush makeup aku ini gak terlalu banyak sih ya dibanding sama yang beauty vlogger beauty vlogger lain menurut aku ini emang keperluan aku banget gitu ya kalau misalkan beauty vlogger lain kan suka yang banyak banyak gitu kalau aku ya udah sering kes aja segini itu aja video dari aku semoga bermanfaat jangan lupa like komen udah gitu subscribe dan share ke seluruh social media yang kalian punya see you on my next video bye